selamat menikmati kasih judul di pertengahan karena kita tahu ini adalah nubuatan yang sudah dikenapi di pertengahan minggu satu minggu adalah secara nubuatan adalah tujuh hari dan tujuh hari adalah tujuh tahun di pertengahan tujuh tahun yang terakhir dari tujuh puluh tahun tujuh puluh minggu tujuh puluh minggu adalah Daniel punya nubuatan dan di pertengahan minggu yang terakhir itulah disitu Tuhan Yesus di kayu salib dan inilah pelajaran kita yang kita mau pelajari di minggu ini apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus karena kita tahu apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus akan terjadi kepada kita jadi supaya kita tahu bagaimana menyiapkan diri kita harus pelajari karakter Tuhan Yesus dan sikap Tuhan Yesus dan apa yang terjadi terjadi kepada dia supaya apa yang supaya semuanya itu supaya semuanya itu kita bisa tahu dan kita bisa mendapatkan karakter Tuhan Yesus kalau kita pelajari karakter Tuhan Yesus kita akan mendapatkan karakter Tuhan Yesus minggu lalu kita sudah sampai di waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus nah ini sebelum minggu terjadi tapi kita sengaja belajar tentang Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus karena Lazarus adalah teman dari Tuhan Yesus yang memimpin keledai waktu Tuhan Yesus masuk ke Jerusalem hari minggu itu dia waktu masuk ke Jerusalem adalah permulaan minggu disitulah Lazarus yang menuntun keledai itu dan keledai itu dituntun oleh living witness jadi satu satu saksi hidup dan saksi hidup itu selalu sangat penting karena kita ini akan menjadi saksi-saksi hidup dan saksi-saksi hidup itu juga kalau ada saksi hidup itu juga menyatakan bahwa kita ada di satu rambu-rambu jalan yang penting kita ketahui saksi hidup dimana ada saksi hidup kita sudah tahu rambu-rambu jalan dimana kita berdiri oke nanti kalau ada pertanyaan tentang itu kita bisa jawab tapi kita mau ulang apa yang kita pelajari waktu minggu lalu di Yohanes oke kita sudah sampai waktu Tuhan Yesus sudah menangis dan dia menangis karena dia tahu apa yang akan diperbuat oleh orang-orang yang pura-pura menangis sekarang karena mereka nanti akan mereka juga yang nangis-nangis di situ akan juga akan membunuh Tuhan Yesus maksud memalang Tuhan Yesus di kayu salib dan juga dia menangis kepada semua orang yang dia tidak bisa selamatkan karena kemauan mereka untuk mengikuti setan membuat dia tidak bisa menyelamatkan orang-orang itu dia mau menyelamatkan semua orang tapi ada banyak orang yang tidak mau diselamatkan dia nangis buat mereka semua yang nanti waktu Titus datang tahun 70 setelah Masehi Titus datang dan menggepung Jerusalem dan orang-orang yang sedang menangis sekarang akan menangis juga karena kelaparan dan harus makan mereka punya bayi-bayi waktu mereka dikepung oleh bangsa Rome jadi dia menangis dia juga menangis untuk orang di zaman kita sekarang yang tidak mau diselamatkan jadi dia menangis bukan untuk Lazarus kenapa dia harus menangis untuk Lazarus karena sedikit lagi dia sudah mau membangkitkan Lazarus tidak perlu dia menangis dia tidak perlu menangis untuk Lazarus dia tidak menangis untuk Lazarus oke sekarang Yohana 11 ayat 39 kata Yesus angkat batu itu Marta saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya Tuhan ia sudah berbau sebab sudah empat hari ia sudah empat hari ia mati ini mau membuktikan membuktikan bahwa dia itu benar-benar adalah anak Allah karena hanya anak Allah yang mempunyai keilahian yang bisa yang diberikan divinity yang mendapatkan kekuatan ilahi dari bapaknya yang bisa membangkitkan manusia dan ini adalah bukti bahwa dia itu adalah anak Allah karena dulu yang tadinya tadinya sebelumnya dia sudah pernah membangkitkan orang lain siapa yang dia bangkitkan dulu sebelum dia bangkitkan Lazarus ada berapa orang yang dibangkitkan oke saya mau ya tanya apa masih ingat bagaimana dari Kleak ada berapa orang yang dia bangkitkan di dunia ini selama dia sebelum dia membangkitkan Lazarus ada berapa orang yang dia bangkitkan ada berapa orang yang Yesus bangkitkan ada dua orang siapa mereka itu satu siapa anak perempuan janda dinain anak perempuan janda dinain oke baru anak anak Yairus anak Yairus oke alright apa bedanya oke saya mau tanya ya grup lainnya apa bedanya kebangkitan Lazarus dengan kebangkitan dari anaknya Yairus anaknya Yairus oke dari siapa ya ini bagaimana dari Selandia Baru dari Cigomong apa perbedaan waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dengan waktu membangkitkan anaknya Yairus apa perbedaan kalau Lazarus itu sudah mati empat hari kalau anaknya Yairus mungkin matinya baru sebentar itu salah satu itu salah satu yang penting jadi orang-orang bilang Tuhan Yesus bilang oh dia sebenarnya tidak mati dia hanya tertidur jadi orang-orang tidak percaya buktinya Tuhan Yesus bilang dia sebenarnya tidur jadi apa betul Tuhan Yesus membangkitkan oke apa juga perbedaan lainnya daripada kebangkitan dari anaknya Yairus dengan Lazarus oke pertama Lazarus itu sudah mati empat hari oke itu jawaban saya mau tanya dari Sio dan Pak Manik apa lagi perbedaan antara kebangkitan anaknya Yairus dan Lazarus apa lagi perbedaannya ada beberapa perbedaan dan bagus juga kita mengetahui apa perbedaannya masih ingat saya tidak tahu apakah saya bahas ini atau tidak oke kalau tidak tahu ada yang lain ada perbedaan lain kalau Lazarus itu Yesus datang ke tempat Lazarus ke tempat kuburnya tapi yang anak Yairus itu Yesus tidak datang ke rumah yang meninggal itu mungkin itu ya oh bukan anaknya Jairus dia datang anaknya Jairus sudah meninggal lalu dia datang masuk ke kamarnya oke apakah waktu anaknya Jairus banyak orang yang menonton dia membangkitkan anaknya Jairus oh iya tidak 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 banyak yang nonton hanya siapa yang diajak oleh Tuhan Yesus untuk pergi melihat Tuhan Yesus membangkitkan anaknya Jairus selain orang tuanya anak perempuan itu siapa yang diminta oleh Tuhan Yesus untuk ikut dia untuk menyaksikan kebangkitan itu ya brother ada mau tambahin dikit jadi untuk Lazarus ini Yesus punya misi khusus sehubungan dengan akan berakhirnya pekerjaannya di dunia jadi mau menunjukkan kepada imam-imam dan penghulu kalau tidak salah yang hadir disitu utusan mereka bahwa inilah Mesias kira-kira seperti itu dan terima kasih dan salah satu bedanya adalah waktu jamannya waktu Lazarus banyak yang lihat tapi waktu anaknya Jairus cuma tiga murid yang dia bawa siapa tiga murid yang dia bawa Yohanes Petrus dan Jakobus ya oke tiga murid yang terdekat yang tercinta oleh Tuhan Yesus tiga muridnya yang paling dekat oke oke apakah ini ada signifikansinya kenapa kenapa dia ini ya kenapa kenapa dia harus panggil ini tiga muridnya ya betul ada ada hubungan khususnya karena kita lihat nanti di peristiwa berikutnya bahwa Petrus ini kan orang yang reaktif jadi suatu ketika dia akan membicarakan sesuatu yang sebenarnya hubungannya berhubungan dengan nubuatan jadi waktu itu dia bilang gini kalau yang yang ini gimana nanti masa depannya dia mengomong itu tentang Yohanes terus Yesus jawab ya itu bukan urusanmu jadi memang ketiga orang ini adalah orang spesialnya Yesus sehingga memang mereka bertiga ini selalu dibawa kemana-mana iya dan istilahnya dibawa ke tempat di dua tempat lain dimana cuma tiga murid ini oke dua tempat lain yang cuma tiga murid ini dibawa dimana dia di gunung transfigurasi dan yang yang terakhir dimana ini penting sekali di Alkitab dibilang ini penting sekali kenapa kebangkitan anaknya Jairus itu penting sekali karena anaknya Jairus itu adalah anak yang tunggal anak yang tunggal the widow of nine anak janda nine juga anak yang tunggal kenapa anak yang tunggal dia harus bangkitkan kenapa dia mau bangkitkan anak yang tunggal anak yang tunggal itu dalam bahasa gerikanya adalah monogenes dia membangkitkan anak yang tunggal dia membangkitkan anak yang tunggal kenapa karena dia juga adalah apa apakah dia monogenes juga dia adalah monogenes dia itu anak tunggal dia anak tunggal dari bapak di surga anaknya widow of nine anak janda nine dan anaknya jairus adalah anak tunggal karena kebangkitan dari itu dua anak yang tunggal itu adalah melambangkan kebangkitan dia sendiri kebangkitan dia sendiri dia itu juga anak yang tunggal dia itu monogenes anak yang tunggal tidak beda dengan anak-anak yang lain ini istilahnya mereka itu hanya anak yang keluar dari ibu mereka istilahnya dia juga keluar dari dia punya bapak dia keluar dari dia punya bapak makanya dia itu monogenes bahasa gerikanya dia itu anak yang tunggal anak anak dari janda nine itu keluar dari ibunya kalau dia keluar yuesus itu keluar dari bapaknya dia itu anak dari bapaknya jadi dia itu monogenes monogenes ini ingat ini penting sekali dia penting oke alright kita teruskan ini kita sampai disini minggu lalu bilang singkirkan kamu batu itu singkirkan kamu batu itu kenapa karena orang harus dia Tuhan Yesus bilang kamu manusia harus menyingkirkan batu itu supaya saya bisa bikin mujizat istilahnya manusia harus bekerja sama dengan kekuatan mereka supaya Tuhan juga bisa mengerjakan mujizatnya Tuhan tidak pernah akan membuat mujizat kalau manusia tidak mengerjakan dengan kemampuan mereka istilahnya harus ada kemampuan manusia harus ada kemampuan manusia manusia itu tidak bisa hanya terima-terima mujizat tanpa tidak membuat apa yang mereka mampu untuk perbuat istilahnya kita sudah diskusi minggu lalu ini penting sekali buat kita karena kita ini dimetraikan dengan iman dan juga kita punya pengetahuan bukan hanya dengan iman saja tapi dengan pengetahuan kita inteleksual kita kita harus mempunyai daya upaya kita sendiri yang bekerja sama dengan mujizatnya Tuhan Yesus ya ya itu itulah mujizatnya karena karena mujizat tidak pernah diberikan kalau manusia masih bisa mengerjakan sesuatu mujizat tidak pernah diberikan kalau manusia tidak mengerjakan kita sudah sampai di sini minggu lalu kita harus selalu bekerja sama dengan Tuhan Yesus kita harus bekerja sama alright oke sekarang kita teruskan ya dari Desire of Ages alright Kristus dengan tenang berdiri di depan kubur sebuah kekudusan suci bersandar pada semua yang hadir Kristus melangkah lebih dekat ke makam mengangkat matanya ke surga dia berkata ayah oh bapak dia bilang bapak aku berterima kasih padamu karena engkau mendengar aku tidak lama sebelum ini musuh-musuh Kristus telah menuduh dia sebagai penghujatan membuat penghujatan dan telah mengambil batu untuk melempar kepadanya karena dia mengaku sebagai anak Allah mereka menuduh dia melakukan mujizat dengan kuasa setan tetapi di sini Kristus mengaku Allah sebagai bapaknya dan dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa dia adalah anak Allah jadi dia di sini bilang dia dia harus mengaku kepada semua dia mau kasih tahu kepada semua orang yang datang ke situ karena banyak orang datang ke situ dan dia harus klaim bahwa bapak ala bapak adalah bapaknya dan dia itu adalah anak dari bapak di surga ini adalah tujuan dari mujizatnya ini tujuan mujizatnya karena sedikit lagi dia akan di dia tahu sedikit lagi dia sudah harus masuk ke pertengahan minggu sedikit lagi dia sudah harus di kayu salib sedikit lagi dia akan di finah oleh dia punya murid sendiri dan tuduhan yang mereka berikan supaya mereka bisa membunuh dia adalah apa apakah tuduhan yang mereka berikan supaya mereka bisa membunuh Tuhan Yesus jadi istilahnya layak Tuhan Yesus itu di kayu salib apa tuduhan yang mereka berikan yang diberikan oleh orang-orang orang-orang Yahudi apakah tuduhan menghujat Allah Bapak iya betul menghujat Bapak dengan cara apa bagaimana dia itu dibilang kamu itu menghujat Allah Bapak dengan mengaku sebagai anaknya jadi problemnya sekarang dia tahu bahwa orang-orang itu akan menyaksikan orang-orang itu akan membantah bahwa dia itu bukan anak Allah ini terjadi di tengah malam dan di midnight cry di waktu seru seruan tengah malam ini akan terjadi ini akan terjadi kalau ini terjadi kepada Tuhan Yesus apakah ini akan terjadi kepada kita yang akan diperdebatkan adalah apakah kita percaya bahwa Yesus itu anak Allah karena disitu disini waktu Tuhan Yesus sudah mau dikayu salib dia mau dikayu salib dengan alasan bahwa dia mengaku bahwa dia anak Allah jadinya problema untuk kita zaman sekarang kita zaman sekarang akan dituduh bahwa kita punya pengetahuan tentang anak Allah beda dengan apa yang diajar oleh istilahnya kayafas dan orang-orang pemimpin gereja karena pemimpin gereja mengatakan bahwa kamu punya pengetahuan tentang anak Allah itu beda dengan pengetahuan kita jadi kamu sudah menghujat ini penting salib ini penting sekali kita mengetahui makanya kita belajar-belajar ini dari kehidupan Tuhan Yesus kita dapat dari garisnya Tuhan Yesus saja jadi problemnya adalah the sonship the sonship of Christ apakah dia itu anak Allah inilah problemnya yang diperdebatkan dan dia disini harus membuktikan bahwa dia anak Allah kita teruskan Yohanes 11 ayat 41-43 maka mereka mengangkat batu itu lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata Bapak aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri disini mengelilingi aku aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau ya engkau lah yang telah mengutus aku dan sesudah berkata demikian bersuruhlah ia dengan suara keras Lazarus marilah keluar Lazarus jadi dia dia bilang dia adalah anak dari Bapak dan apa juga yang dia bilang dia membuat mujizat ini buat siapa sebenarnya dia membuat mujizat ini buat siapa buat mereka yang berdiri di semua sini buat mereka supaya apa mereka percaya apa yang mereka bisa percaya misi dia datang ke dunia ini jadi dia itu bukan saja dia hanya mau membuktikan bahwa dia itu anak Allah tapi dia harus membuktikan misinya ke dunia ini ini yang paling penting ini juga bukan jadi bukan hanya sonship tapi misinya dia datang sebagai anak domba yang harus di disacrifice harus dikorbankan inilah misinya karena orang-orang Yahudi pada zaman itu apakah mereka percaya dia punya misi mereka tidak percaya mereka bilang kalau juru selamat itu datang harus datang untuk membebaskan kita dari bangsa Rom bangsa Rom mereka itu tidak mengetahui misinya misinya Tuhan Yesus saya bilang saya datang untuk mati supaya kamu bisa diselamatkan dari dari kekang dosa bukan dari kekang bangsa Rom jadi mereka punya tanggapan tentang misi Tuhan Yesus salah dia datang untuk kasih tahu bahwa dia anak Allah dan dia kasih tahu bahwa dia punya misi dan dua-duanya tidak diketahui oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu oke mujizat yang luar biasa itu adalah bukti tertinggi bukti tertinggi bukti yang tertinggi jadi inilah mujizat yang terhebat dia banyak bikin mujizat dan mujizat-mujizat itu banyak yang orang yakin bahwa dia itu anak Allah tapi inilah bukti yang tertinggi yang dipersembahkan oleh Allah kepada manusia bahwa dia telah mengutus putranya ke dunia untuk keselamatan mereka itu adalah demonstrasi kekuatan ilahi yang cukup untuk meyakinkan setiap pikiran yang berada di bawah kendali akal dan nurani yang tercerahkan ya jadi sini inilah adalah mujizat yang tertinggi karena dia harus ini mujizat yang tertinggi dia harus berbuat karena dia sedikit lagi harus masuk di minggu yang terakhir sebelum dia membuktikan dia punya keilahian dan dia punya misi jadi ini dan yang hebatnya ini ditolak ini ditolak ayat 45-48 banyak diantara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya oh banyak yang percaya waktu mereka lihat ini mereka banyak yang percaya tetapi ada yang pergi kepada orang-orang farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu lalu imam-imam kepala dan orang-orang farisi memanggil mahkamah agung untuk berkumpul dan mereka berkata apakah yang harus kita buat sebab orang itu membuat banyak mujizat apabila kita biarkan apabila kita biarkan dia maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita alasannya bahaya kalau banyak yang mengikuti Tuhan Yesus kalau banyak yang mengikuti Tuhan Yesus istilahnya kita kehilangan kita kehilangan pengikut kita kehilangan pengikut tapi juga kalau mereka punya alasan begini hebat sekali mereka punya alasan kalau banyak yang mengikuti dia dan dia bikin banyak mujizat banyak orang yang mengangkat dia sebagai raja raja dari dari Israel kalau dia diangkat sebagai raja Israel nanti bangsa Rom bilang bahaya karena nanti dia ini bisa membuat kekacauan dan dia membuat revolusi jadi harus nanti mereka akan datang menyerang kita nanti kita di di keluarkan dan diambil kita punya kita punya gereja jadi mereka punya alasan mereka mau menyelamatkan mereka mau menyelamatkan mereka punya identitas mereka mau menyelamatkan mereka punya gereja mereka mau menyelamatkan mereka punya bangsa banyak orang yang menyaksikan kebangkitan Lazarus oh ya kita sudah oh ya many who knows oh oke saya belum saya belum baca ini banyak orang yang menyaksikan kebangkitan Lazarus dituntun untuk percaya kepada Yesus namun kebencian pada imam terhadap dia semakin meningkat mereka telah oke mereka telah menolak semua bukti yang lebih rendah yang lebih rendah tentang keilahiannya dan mereka hanya marah pada mujizat baru ini mujizat baru ini apa membuktikan bahwa dia itu anak Allah membuktikan keilahiannya ini membuktikan keilahiannya bahwa dia dibuktikan kuasa untuk membangkikan manusia karena dia itu adalah anak Allah dia sudah datang dengan misi ke dunia ini sebagai domba Allah dia sekarang mereka tidak mengakui keilahian keilahian keilahiannya jadi mereka menolak keilahian dari Tuhan Yesus mereka telah menolak semua bukti yang lebih rendah tentang keilahiannya dan mereka hanya marah pada mujizat baru ini orang mati telah dibangkitkan dalam cahaya penuh hari dan di depan kerumunan saksi tidak ada kecerdasan yang bisa menjelaskan bukti semacam itu karena alasan inilah permusuhan para imam semakin mematikan semakin semakin hebat lihat ada di slide ada ini karena alasan inilah permusuhan para imam semakin mematikan mereka lebih dari sebelumnya bertekad untuk menghentikan pekerjaan Kristus ya lalu apa yang mereka berbuat ayat 49 tetapi seorang diantara mereka yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka ini Yohanes 11 ayat 49 kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa hal ini dikatakannya bukan dari dirinya sendiri tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu dan bukan untuk bangsa itu saja tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai mulai dari hari itu mereka semangat untuk mereka sepakat untuk membunuh membunuh dia jadi Tuhan Yesus harus mati untuk bangsa itu alasannya bahwa nanti kalau dia diangkat menjadi raja bangsa mereka akan di kalahkan oleh ditekan oleh Rom dan mereka punya mereka punya keabah akan diambil oleh Rom karena Rom yang sebenarnya sponsori membuat keabah itu salah satu sponsor yang besar adalah yang bangunkan kan Herodes Raja Herodes dan Herodes itu diangkat oleh orang Rom mereka bikin keabah yang hebat itu salah satu disponsor oleh orang-orang luar hebat sekali dalam menyatakan bahwa satu orang harus mati untuk bangsa Kayafas menunjukkan bahwa ia memiliki pengetahuan tentang nubuat-nubuatan meskipun itu sangat terbatas tetapi Yohanes dalam catatannya tentang adegan ini menerima ramalan itu dan menunjukkan signifikansi the significance yang luas dan mendalam dia berkata dan bukan untuk bangsa itu saja tetapi itu juga dia harus mengumpulkan satu anak Tuhan yang terbesar tersebar di luar negeri betapa membabi buta bahwa Kayafas yang angkuh mengakui misi Juru Selamat dia sebenarnya tidak tahu misi dari Tuhan Yesus itu sebenarnya apa Kayafas Kayafas tidak mengerti orang-orang kebanyakan tidak mengerti semua masalahan semua sedangkan ibunya sendiri tidak mengerti dia punya murid-murid tidak mengerti semua masih belum mengerti di bibir Kayafas kebenaran yang paling berharga ini berubah berubah menjadi kebohongan kebijakan yang ia advokasi didasarkan pada prinsip yang dipinjam dari kekafiran di antara orang-orang kafir kesadaran redup bahwa seorang harus mati untuk umat manusia telah menyebabkan persembahan korban manusia maka Kayafas mengusulkan dengan pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan bangsa yang bersalah bukan dari pelanggaran tetapi dalam pelanggaran agar mereka dapat terus berbuat dosa bukan untuk menyelamatkan dari dosa tapi supaya mereka terus bisa berbuat dosa kita baca terus ini sekarang ini yang pentingnya sekarang ini dalam menolak bukti keilahian Yesus in rejecting the proof of divinity of Christ mereka ini menolak keilahian dari Tuhan Yesus pemimpin gereja menolak keilahian Tuhan Yesus para imam dan penguasa itulah telah mengunci diri mereka dalam kegelapan yang tidak bisa ditembus mereka datang sepenuhnya di bawah pengaruh setan untuk diburu olehnya di tepi kehancuran abadi namun penipuan mereka sedemikian rupa sehingga mereka senang dengan diri mereka sendiri mereka menganggap diri mereka sebagai patriot yang mencari keselamatan bangsa aduh mereka sudah salah mereka kira mereka mau membela negara padahal mereka sekarang sudah menolak keilahian Tuhan Yesus dan kalau orang menolak keilahian Tuhan Yesus mereka sekarang sudah masuk di dalam sepenuhnya di bawah kuasanya setan oke alright saya punya pertanyaan begini ya waktu zamannya Tuhan Yesus datang pertama kali orang-orang pemimpin gereja menolak keilahian Tuhan Yesus mereka bilang kamu itu kamu itu kenapa menyemukan orang pada hari sabat dan dia bilang karena dan dia karena dia sudah mengaku dia anak Allah karena dia sudah menyamakannya dirinya dengan Allah makanya mereka membunuh dia apakah mereka mau membunuh dia karena dia berbuat baik pada hari sabat bukan ya mereka membunuh dia karena mereka menolak keilahiannya mereka menolak keilahiannya dari Tuhan Yesus alright pertanyaan saya oke apakah ini akan terjadi pada zaman kita dan kita bisa bilang jawab iya bagaimana kah pemimpin-pemimpin dari dari Israel modern menolak keilahiannya Tuhan Yesus saya mau tanya bagaimana pingkan pingkan bagaimana sekarang kalau pemimpin-pemimpin dari gereja di zamannya Tuhan Yesus menolak keilahian Yesus bagaimana dengan sekarang karena apa yang di zaman kita ini pemimpin-pemimpin gereja akan menolak keilahian Tuhan Yesus bagaimana mereka menolak keilahian Tuhan Yesus sekarang salah satu Three Angels Message yang yang spirit of prophecy mereka tolak sedangkan itu yang yang menandakan roh Tuhan yang bekerja untuk di akhir zaman ini dengan Godhead melalui Godhead yang yang benar itulah salah satu penolakan mereka yang sudah tidak dihidupkan lagi di gereja oke bagaimana dengan Godhead bagaimana mereka punya apakah yang mereka bisa bilang oke kamu itu yang percayanya beda dengan kita kamu itu sebenarnya sudah menolak keilahian Tuhan Yesus karena kita percaya keilahian Tuhan Yesus that's right oke mereka ini pemimpin gereja bilang kita percaya keilahian Tuhan Yesus kamu ini tidak percaya keilahian Tuhan Yesus oke kita punya kita ada perbedaan tentang keilahian Tuhan Yesus bagaimana dimana perbedaannya oke inilah pertanyaan saya perbedaannya di Trinitas itu oke bagaimana di Trinitasnya secara spesifik apa bedanya bahwa kita bilang kita bilang kita percaya keilahian Tuhan Yesus pemimpin gereja bilang mereka percaya keilahian Tuhan Yesus tapi beda beda kenapa beda mereka bilang kita percaya keilahian Tuhan Yesus sementara kita bilang diorang tidak percaya itu yang ada dua tron diorang tahu diorang tahu tiga tapi mereka bilang kita percaya keilahian Tuhan Yesus bagaimana ada yang hampir eternal berada oke bagaimana Brother Manik bagaimana pemimpin gereja ini perbedaannya perbedaannya kita percaya bahwa Yesus memiliki keilahian namun kita tidak percaya ko eternal itu perbedaannya ya 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 betul oke Jolang apa kalian yang lain-lain bisa mengerti itu coba apa apa mengerti yang percaya oh Tuhan Yesus buat dengan dia punya keilahian padahal Tuhan Yesus 100% manusia dia kemanusiaannya yang ada di dunia waktu itu oke yang apa hubungannya dengan ko eternal apakah kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu ko eternal dengan Bapak tidak ko eternal artinya apa ko eternal tidak memiliki awal tidak mempunyai awal dari manapun istilahnya umurnya dari Bapak dengan umurnya dari anak adalah sama ko eternal tidak ada tidak bisa tidak mempunyai permulaan dua-duanya tidak mempunyai permulaan itulah adalah definisi dari ko eternal jadi kalau kalau dua orang tidak mempunyai permulaan jadi mereka punya umur sama betul kalau mereka punya umur sama apakah satu bisa Bapak satu bisa jadi anak tidak bisa tidak mungkin jadi apakah apakah mungkin dua makhluk yang ko eternal bisa menjadi satu menjadi Bapak satu menjadi anak tidak bisa tidak bisa tidak bisa oke mereka bilang oke problemanya mereka percaya bahwa untuk menjadi keilahian mempunyai keilahian tidak boleh mempunyai permulaan ini adalah definisi dari yang mereka ambil yang bilang bahwa oke siapa saja yang mempunyai keilahian itu tidak mempunyai permulaan tidak bisa mempunyai permulaan itu adalah definisi A problemanya di definisi ini dapatnya dari mana oke apakah definisi yang Nyonya White bilang bahwa Tuhan Yesus itu mempunyai keilahian dari mana keilahian Tuhan Yesus itu dari Bapak bagaimana bagaimana bisa kita bisa membela keilahian Tuhan Yesus kita membela ke Tuhan Yesus bagaimana kita bisa membela keilahian Tuhan Yesus keluar dari Bapak dan kehidupannya sendiri yang berasal dari Bapak dan dia memiliki karena dia datang dari Bapak karena dia punya keilahiannya diwariskan ini bahasanya yang penting ya karena dia itu keluar dari Bapak dia itu keluar dari Bapak dan dia punya keilahian itu diwariskan kepadanya dari Bapak ya jadi inilah jadi kita membela keilahian Yesus karena dia itu keluar dari Bapak dan dia diwariskan keilahiannya jadi makanya kepercayaan kita akan beda dengan kepercayaan pendeta-pendeta di zaman akhir ini ada lagi satu jawaban yang dari Aike yang tadi harusnya kita kasih tahu tapi sama ini jawabannya coba Aike yang kita dengar orang-orang selalu bilang Yesus itu bukan manusia itulah jawabannya salah jadi apa yang kita harus jawab jadi waktu dia bilang begini Yesus itu datang kan sebagai anak Allah makanya dia bisa tak berdosa tapi kalau kita manusia pasti kita berdosa jadi mereka tidak menerima kemanusiaannya itu dia itu sebagai Bapak itu loh sebagai anak jadi mereka bilang itu kan karena Yesus Yesusnya memang anak Allah dia bisa tak berdosa kita tidak bisa padahal apa yang dibilang Tuhan bilang kita bisa berhenti berdosa dengan menurut apa yang Tuhan bilang malah Tuhan Yesus sudah datang ke dunia kasih contoh supaya manusia bisa seperti Tuhan Yesus tidak berdosa sebagai manusia dari segi itu aduh terima kasih jadi itu misi itu misi dari Tuhan Yesus dia datang sebagai domba Allah yang tidak ada celah that's right dan dia itu menjadi kita punya contoh jadi dia harus datang dalam kemanusiaan kita supaya kita juga bisa berhenti berdosa karena kita bisa mempunyai karakter dia yang bisa datang dalam kita jadi itulah misi dia jadi apakah orang di zaman sekarang akan menolak misinya misi Tuhan Yesus ya jadi mereka menolak misi Tuhan Yesus mereka juga menolak dia punya keilahiannya keilahiannya mereka bilang dia itu sebenarnya bukan anak Allah dia secara secara literal itu dia sebenarnya bukan anak Allah dia hanya memakai julukan saja anak Allah ini adalah problema yang kita akan hadapi yang kita bisa jawab kepada kayafas-kayafas modern nanti di tengah malam karena ini akan ditanyakan kepada Tuhan Yesus di tengah malam dan ini akan ditanyakan kepada kita makanya ini yang penting sekali mereka yang sudah menolak keilahian Tuhan Yesus akan istilahnya dikontrol oleh setan karena kalau mereka menolak keilahiannya Tuhan Yesus mereka juga menolak dia dia punya roh Tuhan Yesus dan bagaimana kita bisa mempunyai keilahian Tuhan Yesus di dalam kita yang akan merubah karakter kita yang memberikan jubah bagaimana kita bisa mendapatkannya mendapatkan jubah keilahian Tuhan Yesus bagaimana kita bisa mendapatkannya melalui rohnya kalau kita sudah menolak keilahian Tuhan Yesus bagaimana kita bisa mendapatkan rohnya Tuhan Yesus ke dalam kita kalau kita tidak ada roh Tuhan Yesus di dalam kita Sekarang kemanusiaan kita akan merajalela. Dia akan diambil kesempatan oleh setan untuk memakai kita punya kecenderungan-kecenderungan. Karena tidak ada roh Tuhan Yesus yang mengandalkan kemauan kita. Kita punya kemauan, tidak bisa mengalahkan kita punya flash. Karena tidak ada keilahan Tuhan Yesus dalam kita. Kita sudah reject keilahan Tuhan Yesus. Makanya di sini dibilang, siapa yang menolak keilahan Tuhan Yesus akan holy under the sway of Satan. Akan masuk semua di bawah pengaruhnya Tuhan Yesus. Di bawah pengaruhnya setan. Jadi mereka akan menolak keilahannya Yesus. Dan mereka akan menolak misinya Tuhan Yesus. Misinya Tuhan Yesus adalah datang ke dunia ini, hidup sebagai manusia, mengalahkan dosa sebagai manusia. Supaya kita juga bisa mengalahkan dosa dengan keilahan dia. Oke. 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 Jadi ada dua paham di dalam gereja Advent pada umumnya. Bahwa yang satu bagian mereka percaya bahwa Yesus itu lahir dari Adam yang sebelum berdosa ke manusia. Tetapi kenapa dia tidak pernah jatuh dalam dosa? Dia memakai manusia daging yang sebelum Adam jatuh dalam dosa. Lalu yang kedua, berdosa saya bahwa manusia tetapi tidak 100% karena dia adalah Tuhan. Nah itu yang seperti ibu tadi bilang. Jadi tidak mungkin dia akan berdosa. Nah gitu. Baik itu. Dia sedang berdosa. Betul sekali. Jadi ini adalah dia datang bukan dengan kita punya flesh. Dia datang bukan dengan kita punya daging. Dia itu datang bukan dengan kecederungan-kecederungan kita waktu kita lahir. Dia itu datang. Jadi inilah mereka menolak misi Tuhan Yesus. Misi Tuhan Yesus yang datang dengan kita punya kecederungan. Dan dia bisa mengalahkan dia punya flesh. Bayangkan, bayangkan ya. Waktu di Gethsemane, dia punya flesh bilang, dia punya daging bilang kepada dirinya. Kita ini sebenarnya tidak usah mati untuk orang-orang yang benci kita. Kenapa kita harus mati? Kenapa kita harus minum cawan dari orang-orang yang membenci kita? Tidak perlu minum cawan. Kalau perlu, lewatkanlah saja cawan ini. Saya tidak perlu minum cawan ini. Itu siapa yang sedang berbicara dari dalamnya? Itu kemanusiaannya Tuhan Yesus itu. Ini kemanusiaannya. Dia datang dengan kemanusiaannya Yang mau menyelamatkan diri, tidak rela untuk mati untuk orang lain. Ini adalah kemanusiaan manusia. Ini adalah kemanusiaan yang menolak. Bayangkan, Tuhan Yesus itu mempunyai kemanusiaan yang tidak mau mati untuk orang lain. Itu kemanusiaan yang dia dapat dari ibunya, dari Mary. Tapi akhirnya dia serahkan kemauannya kepada kemauan Bapak. Dia bisa mengalahkan dia punya flash. Dia bisa mengalahkan dia datang dengan kemauan manusia Yang mau membela diri, tidak mau self-sacrifice. Tidak mau mengorbankan diri. Selalu mau menguntungkan diri, tidak mau mengorbankan diri. Itu dia punya flash. Hebat. Tuhan Yesus punya flash yang begitu. Tapi dia kalahkan. Dia selalu dia kalahkan. Sampai di Getsemani, kita bisa lihat bahwa dia masih bergumul dengan flashnya. Oke. Ada lagi? Ada pertambahan? Bagaimana dengan telling? Atau kita? Selamat sahabat, Kak Raff. Selamat sahabat, Kak Raff. Kita baru gabung sebenarnya dari kebun ini, Kak Raff. Oh ya, ya. Tidak apa-apa. Kandri, ya, ya. Oke. Oke, silakan. Oke, kita teruskan ya. Oke, jadi sekarang ini kita sudah lihat mengapa Tuhan Yesus harus membiarkan Lazarus mati. Dia harus membiarkan Lazarus mati. Dia harus tunggu sampai Lazarus itu sudah mulai busuk, baru dia datang. Karena umpamanya dia datang sebelum Lazarus mati, apa yang harus dia perbuat? Dia harus sembuhkan. Dia tidak pernah bisa melewati orang sakit tanpa dia menyembuhkan orang itu. Dan dia harus membiarkan Lazarus mati, supaya dia bisa buktikan buat orang-orang yang lain ini, bahwa dia itu adalah anak Allah yang mempunyai keilahian yang diwariskan oleh Allah Bapak, dan dia punya misi yang sudah diberikannya, yang dia sudah, dia akan mengerjakannya di dunia ini. Misinya adalah dia akan memberikan, menjadi contoh untuk kita. Itulah misinya. Dia mengorbankan dirinya untuk membayar upah kita, bukan hanya itu, tapi juga supaya dia bisa menjadi contoh kita. Itulah misinya. Dan inilah yang ditolak oleh orang-orang Yahudi zamannya, waktu dia datang pertama. Kita akan teruskan dengan sekarang. Setelah ini, dia sebenarnya pergi ke Jericho. Dan di situ dia ketemu dengan Sakyus. Kita ingat, kita tidak perlu masuk ke situ. Tapi juga di Jericho, di situ ada waktunya, waktu dia ketemu dengan ibunya dari Yohanas dan Yaakobus. Dan ibunya bertanya, kalau boleh salah satu anak saya bisa duduk di samping Tuhan. Kalau sudah sampai di surga, mereka itu mau bertanding-tanding supaya duduk di samping Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang, apakah kamu mau minum cawan? Mereka bilang mau. Mereka tidak mengerti. Dari situ, dari situ ya, nanti itu waktu di Jericho. Nanti dari situ mereka ke, pergi ke, kembali lagi. Mereka kembali lagi. Dari Jericho mereka kembali ke Jerusalem. Sekarang kita pergi, ini sudah sedikit lagi, sudah mau minggu-minggu yang terakhir untuk Tuhan Yesus sebelum dia di, saya salib ya. Sebelumnya, dia pergi, dia diundang pergi ke pesta, pestanya dari Simon. Dia pergi ke pestanya Simon. Kita sekarang akan belajar, dia pergi ke pesta Simon. Kita semua sudah belajar ini, kita tahu ceritanya, apa yang terjadi ya. Matius 26, ayat 6. Matius 26, ayat 6. Ketika Yesus berada, ketika Yesus berada di Bethania, di rumah Simon si Kusta. Oke, di rumah Simon si Kusta. Yohanes 12, ayat 1 dan 2. Enam hari sebelum Paskah. Oke. Enam hari sebelum Paskah. Yesus datang ke Bethania. Tempat tinggal Lasurus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Martha melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lasurus. Enam hari sebelum Paskah. Oke, jadi tanggal berapa ini? Tanggal berapa? Ini Yohanes bilang enam hari sebelum Paskah. Jadi tanggal berapa ini? Oke, ada yang mau hitung dengan gampang. Hari Paskah itu tanggal berapa? 14. Oke, jadi kalau enam hari sebelum Paskah, jadi tanggal berapa ini? Tanggal 8. Hari apa ini? Hari Minggu. Oh, bukan. Sorry, sorry, bukan. Kalau Paskah itu hari Jumat, enam hari sebelumnya hari apa jadi? Hari Minggu. Hari Sabat. Hari Sabat. Oke. Juru Selamat telah mencapai Batania hanya enam hari sebelum Paskah. Dan menurut kebiasaannya, telah mencari pengherdian di rumah Lasarus. Kerumunan pelancong yang diteruskan ke kota menyebarkan kabar bahwa dia sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan bahwa dia akan beristirahat di atas hari Sabat di Betani. Jadi, dia di Betani hari Sabat. Jadi, waktu pesta di rumahnya Simon ini terjadinya hari Sabat. Jika kalau hari Raya Paskah tanggal 14, ini sekarang tanggal 8. Tanggal 8 itu hari Sabat. Di antara orang ada entusiasme yang besar. Banyak berbondong-bondong ke Betani. Beberapa dari simpati dengan Yesus. Dan yang lainnya dari keingin tahuan. Keingin tahuan untuk melihat seseorang yang telah dibangkitkan dari kematian. Oh, mereka mau lihat siapa itu yang sudah dibangkitkan dari kematian. Tapi dia datang di rumahnya Simon. Di Betani. Karena di Betani itu adalah kampung halaman dari Lazarus, Maria, dan Marta. Kita lihat ini Betani. Yohanes 11, ayat 8. Ini Betani itu tepatnya di mana itu? Betani itu kita tahu di Judea. Itu tidak jauh dari Jerusalem. 11, ayat 8. Yohanes 11, ayat 18. Betani itu terletak dekat Jerusalem. Kira-kira 2 mil jauhnya. 2 mil jauhnya. 15 furlongs. Bahasa ininya 15 furlongs. 15 furlongs itu 2 mil atau 3 kilo. Tidak jauh. Betani ini ya. Ini Betani. Ini Jerusalem. Di antara Betani dan Jerusalem ada satu bukit. Bukitnya namanya Bukit Saitun. The Mount of Olives. Mount of Olives. Dia punya ini ya. Ini Jerusalem zaman dulu. Dan waktunya zamannya Tuhan Yesus ini. Ini Mount of Olives. Ini yang namanya Bethpage. Ada satu kampung kecil namanya Bethpage. Dan di sini Bethany. Ini Bethany lewatin Bethpage. Lalu di sini Mount of Olives. Ini ada bukit kecil. Dan waktu masuk di lembah. Di lembahnya namanya Lembah Kidron. This is the Kidron Valley. Lembahnya. Ini turun tidak jauh. Jalan. Lalu waktu naik. Masuk dari sebelah timur. Ini sebelah timur. Ini bukit apa ini? Saya mau tanya. Ini adalah. Bukit Moria. Moria ya. Oke. Thank you. Brother Victor. Ini Mount of Olives. This is Mount Moria. Oke. Di tengah-tengahnya adalah. Apa? The Valley of Kidron. The Valley of Kidron. Oke. Ada pertanyaan? Kita di sini sudah banyak kita sudah tahu. Ini kita sekarang meneruskan tentang Bethany. Apa yang terjadi di Bethany. The Peace of Simon. Perjamuan di rumah Simon. Menyatukan banyak orang Yahudi. Karena mereka tahu bahwa Kristus ada di sana. Mereka datang bukan hanya untuk melihat Yesus. Tetapi banyak yang penasaran ingin melihat seorang yang telah dibangkitkan dari kematian. Mereka berpikir bahwa Lazarus akan memiliki pengalaman yang luar biasa untuk diberikan kepada mereka. Dan terkejut bahwa dia tidak memberitahu mereka apa-apa. Tetapi Lazarus tidak tahu. Penah ilham telah memberikan terang pada pokok ini. Orang mati tidak tahu apa-apa. Kasih mereka dan kebijakan mereka dan iri hati mereka sekarang binasa. Lazarus memiliki kesaksian yang luar biasa untuk ditanggung. Namun sehubungan dengan pekerjaan Kristus, dia telah dibangkitkan dari orang mati untuk tujuan ini. Dia adalah kesaksian yang hidup. Dia adalah kesaksian yang hidup. Apanya? He is a living testimony. Kesaksian yang hidup akan kuasa ilahi. Dengan kepastian dan kuasa dia memaklumkan bahwa Yesus adalah putra Allah. Dan dia menyaksikan bahwa Yesus adalah putra Allah. Ada putra Allah. Dia adalah living testimony. Saya punya pertanyaan. Living testimony ini ada sehubungan dengan rambu-rambu jalan di mana? Oke. Where is the living testimony? Living testimony kita akan lihat di mana? 9-11. Midnight. Midnight cry. Sunday law. Living testimony akan dilihat di mana? Kalau ada yang masih ingat. 7-11. Midnight. Living testimony. Oke, saya hanya bilang ya. Di midnight cry. Midnight cry. Jadi dia ini sebenarnya living testimony. Dia akan menjadi living testimony. Kapan dia itu dilihat orang banyak menjadi living testimony? Waktu dia itu membawa keledai Tuhan Yesus masuk ke Jerusalem. Nyonya White bilang. Nanti kita akan baca ya. Nyonya White bilang dia itu adalah living testimony. Waktu dia membawa keledai Tuhan Yesus masuk ke Jerusalem. Jadi triumphal entry itu adalah midnight cry. Adalah lambang dari midnight cry. Karena di situ ada living testimony. Selalu kalau ada living testimony adalah di midnight cry. Ingat-ingat ini saja ya. Midnight cry. Jadi waktu dia, Lazarus, membawa keledai Tuhan Yesus itu, itu adalah midnight cry. Isilah lambang dari midnight cry. Karena dia ini lambangnya dari midnight cry adalah living testimony. Dia juga menjadi lambangnya. Dia hidup. Yang tadinya mati dibangkitkan. Bukti yang luar. Maaf ada pertanyaan, Kara. Oke, alright. Oke, Brother Jamie. Kan lambang dari living testimony itu ketika di midnight cry. Nah di zaman kita ini, bagaimana kita bisa melihat secara spiritual, Lazarus membawa keledai itu di zamannya kita secara spiritual. Bagaimana caranya itu, Kara? Iya, 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 iya. Oke. Salah satu juga. Nah ini ya saya sudah mau maju ke depan lagi. Midnight cry terjadinya waktu di zamannya Tuhan Yesus itu ada beberapa midnight cry. Di midnight cry secara living testimony adalah Lazarus yang dibangkitkan, yang menjadikan living testimony. Apakah Tuhan Yesus juga berseru dengan suara yang nyaring? Pada waktu ada kegelapan. Di mana? Di kayu salib. Apa terjadi di Golgotha waktu Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring? Waktu gelap seperti tengah malam. Itu bukan tengah malam, tapi seperti tengah malam. Jadi waktu dia berseru, ada gempa bumi. Dan gempa bumi itu membuka apa? Apa yang ingin jadi retak-retak? Kuburan. Kubur-kubur. Dan ada yang bangkit. Dan mereka itu menjadi living testimony. Makanya midnight cry, waktu Tuhan Yesus berseru, itu midnight cry juga. Jadi untuk kita juga, kita akan menjadi saksi. Kita kalau hidup, pada waktu midnight cry kita akan menjadi saksi. Jadi mereka itu yang menjadi saksi, mereka akan menjadi saksi ke dunia. Karena salah satu adalah mereka akan dibawa di depan pengadilan-pengadilan. Dan seperti Tuhan Yesus, diantara midnight dan midnight cry, dia bawa di depan tujuh pengadilan. Dan dia harus bersaksi bahwa dia adalah anak Allah. Kita akan bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Kita percaya. Kita harus menjadi living testimony. Dan living testimonynya bagaimana? Apakah mereka akan percaya kita punya khutbah? Tidak. Apa yang menjadikan living testimony dari kita yang akan hidup di midnight cry? Apa yang living testimonynya? Jadi anak darah itu waktu midnight cry, mereka pergi membawa, mereka punya lima anak darah yang bijaksana. Mereka membawa, mereka punya lilin, apa, minyak, lampu. Mereka pergi ke perkawinan. Perkawinan itu adalah apa? Perkawinan adalah keilahian di dalam kemanusiaan. Pada waktu midnight cry, apakah living testimony itu mempunyai keilahian dalam kemanusiaan? Sudah harus mempunyai. Mereka harus mempunyai keilahian dalam kemanusiaan. Jadi mereka itu waktu dilihat oleh orang-orang, sebagai lifting testimony, mereka bisa menyaksikan bahwa orang-orang ini mempunyai kehidupannya Tuhan Yesus. Ini terjadinya di midnight cry. Mereka itu sebelum pergi masuk ke dalam pesta perkawinan antara keilahian Allah di dalam kemanusiaan manusia, itu adalah perkawinannya. Mereka itu harus sebelumnya mempunyai apa? Sebelum masuk ke pesta perkawinan harus punya apa? Harus punya jubah. Jubah. Keilahian Allah dengan kemanusiaan. Jadi mempunyai karakter Tuhan Yesus adalah terjadinya sebelumnya. Jadi di midnight sudah harus mempunyai karakter. Maksudnya kita sudah harus mempunyai karakter Tuhan Yesus dari sekarang. Tapi batasnya untuk priest di midnight. Jadi kita sudah harus mempunyai karakternya. Dan nanti kita akan mempunyai jubahnya. Supaya nanti waktu kita masuk di midnight cry, di perkawinan, kita sudah bisa mempunyai, bisa menjadi saksi. Jadi kalau orang itu melihat kita, apa yang mereka lihat? Apa yang mereka lihat waktu mereka melihat kita? Karakter Yesus. Mereka melihat karakter Yesus. Mereka bukan melihat kita. Karena sekarang kalau kita melihat cermin, apa yang kita lihat? Apakah kita melihat muka kita lagi waktu di midnight cry? Tidak lagi. Kita waktu melihat cermin, apa yang kita lihat? Kita melihat karakter Tuhan Yesus punya muka dalam cermin. Apakah namanya kalau kita melihat ke dalam cermin, lalu kita lihat karakter Tuhan Yesus. Itu adalah lambang dari vision apa itu? Marah vision. Marah vision. Di midnight, dari midnight ke midnight cry, kita sudah harus bisa mempunyai Marah vision. Tapi sebelum mempunyai Marah vision, kita sudah harus tahu Mare vision. Sebelum mempunyai Mare vision, kita sudah harus tahu Chauson vision. Kita sudah harus tahu Chauson vision. Chauson vision. Mare vision. Lalu Marah vision. Ini semuanya. Ini semuanya terjadinya ya. Oke. All right. Bagaimana Brother Jamie? Apakah sudah dijawab? Iya, makasih. Oke. Jadi ini kalau kita belajar semuanya, baru kita kasih, kita gabungkan ya semuanya. Kita gabungkan prophecy, righteousness by faith, kehidupan Tuhan Yesus, berapa garis kita sudah harus gabungkan semua. Oke. All right. Bukti yang luar biasa telah diberikan kepada para pemimpin orang Yahudi mengenai keilahian Kristus. Tapi mereka telah menutup hati mereka sehingga tidak ada terang yang dapat diterima. Kesaksian Lazarus begitu jelas dan meyakinkan bahwa para imam tidak dapat menolaknya dengan argumentasi. Mereka tidak dapat menyangkalnya karena dia yang telah mati empat hari berdiri di hadapan mereka dan dalam kekuatan kedewasaan. Memperlihatkan pujian dari permuliaan yang besar. Mereka takut akan efek mujizat ini kepada orang. Karena oleh karena itu banyak orang Yahudi yang pergi dan percaya kepada Yesus. Mereka takut kehilangan anggota. Jika Lazarus terus memberikan kesaksiannya jumlah pengikut Kristus akan meningkat pesat. Mereka bermaksud untuk menyingkirkan Lazarus secara sembunyi diam-diam. Dan dengan itu kurang publisitas akan diberikan kepada kematian Kristus. Mereka tidak dapat mendatangkan tuduhan terhadap Lazarus. Tetapi daripada mengaku bukti yang tidak bisa menyangkal. Mereka berencana untuk membunuhnya. Mereka berpendapat akan membenarkan saran. Mereka ini selalu melakukan ketika mereka memisahkan diri dari Allah. Ketidakpercayaannya mengambil alih pikiran. Hati dikeraskan dan tidak ada kuasa yang dapat melunakan itu. Kalau sudah menyangkal keilahian Tuhan Yesus, makin menurun kondisinya. Dan akhirnya hilang, dikuasai 100% oleh kuasa setan. Ini bahaya sekali. Mereka yang sudah menolak. Hebatnya, kita istilahnya sekarang kita akan ada dua pihak. Kayafas bilang, oh kamu yang tidak percaya. Sementara Tuhan Yesus bilang, kamu yang tidak percaya. Istilahnya ya. Jadi sekarang yang mana yang benar. Nah inilah. Inilah yang kita akan hadapi. Makanya kita harus belajar terus. This is why we study. Inilah, karena inilah kita harus belajar. Karena kita akan, inilah yang kita akan hadapi. Inilah yang dihadapi Tuhan Yesus. Kalau kita belajar, apa yang terjadi kepada dia, yang diperdebatkan selalu, pada minggu terakhir ini, adalah keilahiannya dan misinya. Inilah yang paling penting kita tahu. Paling penting ya. Sementara merencanakan ini terjadi di Yerusalem. Yesus dan teman-temannya diundang ke pesta Simon. Di meja itu, Juru Selamat duduk bersama Simon. Yang telah dia sembuhkan dari penyakit buruk. Di satu sisi dan Lazarus yang telah dibangkitkan di antara orang mati, di sisi yang lain. Marta melayani di meja, tapi Maria dengan sungguh-sungguh mendengarkan setiap kata dari Bibi Yesus. Oke, kita taruh di sini adalah hari ke-14, adalah hari Paskah. Ini hari Jumat ya. Jumat, Kamis, Rabu. Jadi ini hari ke-14. Jadi enam hari sebelumnya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini tanggal lapan. Ini adalah hari Sabat. Ah, jadi ini dia di-anoint. Oke, waktunya bagaimana ya? Oke, anointing. Ini kita selalu sudah belajar, sudah sering sekali kita belajar ya. Matius 26 ayat, Matius 26 ayat 7. Datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli walam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Markus 14 ayat 3. Jadi, kalau di sini kita perbandingkan semua buku-buku yang menuliskan cerita ini. Dan kita lihat ada perbedaan sedikit. Yang hanya menambahkan untuk kebenaran yang ditulis. Karena perspektif dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu agak beda sedikit. Jadi, kalau kita baca empat-empatnya, kita bisa lihat kadang-kadang ada sesuatu yang baru yang bisa kita dapat. Markus 14 ayat 3. Ketika Yesus berada di Bethania, di rumah Simon Sikusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa satu buli-buli walam berisi minyak narwastu. Oh, alabaster box of ointment, oh spike nard. Murni, yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bawa minyak semerbak di seluruh rumah itu. Jadi, Lukas tidak menulis apa-apa tentang kejadian ini. Lukas tidak. Jadi, kalau kita lihat kotak ini adalah melambangkan Tuhan Yesus. Yang sudah diretakan, sudah dibuka atau diretakan supaya nanti dia punya sacrifice. Sacrifice-nya dia punya pengorbanannya. Akan menjadi suatu bau yang harum. Yang bisa dikenal oleh semua orang. Dan kalau kita lihat harganya, harga dari, kalau kita mau kira-kira berapa harganya. Harga dari minyak yang diberikan oleh Maria ini sangat mahal. Sangat mahal. Berbulan-bulan orang, kalau tidak salah 30 bulan orang harus kerja untuk mendapatkan. Ya, berapa ya? Kalau orang zaman dulu itu, ini mahalnya bukan mahal. 300 dinar di kira perhitungan bagaimana? 300 dinar ya. Saya bilang ini, saya sudah tulis di sini ya. Kalau 300 dinar itu, sementara orang zaman dulu, kalau dilihat bahwa orang itu kalau bekerja, satu hari itu dikasih gaji satu penny. 15 sampai 17 sen. Kalau di ini ya, kalau orang hitung-hitung. Sementara harganya, harganya 300 dinar. Jadi itu, kalau untuk zamannya kita, saya lupa ya, saya waktu itu hitung beberapa, beberapa minggu kerja orang. Di zamannya, di zamannya Tuhan Yesus. Kalau kita nggak bisa dihitung secara uang ya, kita harus hitung berapa, berapa banyak, berapa lamanya orang harus bekerja untuk mendapatkan uang itu. 2000 hari kira-kira, brother. Iya. 2000 hari kalau dibuat jadi. 2000 hari. Aduh, banyak sekali. Lama sekali, saya lupa ya, waktu itu orang ada pernah hitung. Pokoknya ini dia punya, apa dia punya, dia punya value-nya sangat tinggi. Dan rupanya ya Maria juga banyak, dia kumpul uang pada waktu itu ya. Tapi ya, yang kita mau lihat apa dia punya, apa dia punya pelajarannya daripada ini ya. Oke. Oke. Wah, ini saya tidak, saya tidak, saya tidak, oke. Problemnya saya tidak, ini saya, oke. Saya tidak translate. Waduh, ini salah satu yang saya miss. Right. Jadi waktu Tuhan Yesus ini sedang berbicara tentang dia punya kematian yang akan datang. Waktu dia berbicara tentang kematian yang akan datang, pada waktu itu Maria datang dan membuka dia punya kotak ini. Dan dia bertelut, lalu dia anoint, dia taruh itu, dia minyaki kaki dari Tuhan Yesus dan kepala Tuhan Yesus. Dia taruh, dia taruh, dia bertelut, dia taruh, dia taruh itu minyak di kaki Tuhan Yesus dan kepala Tuhan Yesus. Oke, saya mau lihat, apakah kalian bisa lihat lambangnya ini? Pada waktu Tuhan Yesus sedang kasih tahu bahwa sedikit lagi dia harus datang kepada judgment. Di sini, apakah yang Maria memperbuat? Dia bertelut di depan Tuhan Yesus. Oke, ini lambang apa sekarang kira-kira? Ini lambang apa ini? Ngurapi. Dia mengurapi, oke. Dia mengurapi apa? Apakah yang dia sedang perbuat apa sekarang dia? Ini dia, kalau kita lihat secara profesi, kira-kira ini adalah lambang dari apa ini? Dia sedang berlutut di depan Tuhan Yesus. Fear God, worship Him, give glory, for the hour of your judgment is come. Itu pekabaran malaikat keberapa itu? Satu. Ini pekabaran malaikat pertama. Tuhan Yesus bilang, saya punya, saya akan sedikit lagi akan mendapatkan judgment. Saya harus menanggung judgment dunia ini. Dan harus itu, Maria bersujud di depan dia. Dan worship Him. And give glory. Dia glory, membuat glory. Karena dia kasih minyak itu. Supaya semua orang bisa, bisa, bisa cium baunya ya. Saya, saya, ada pertanyaan ini yang, yang dari dulu saya pikir-pikir. Waktu Maria taruh minyak ke Tuhan Yesus, dia taruh di kepala dan di kaki kan. Jadi, menurut saya gini, kenapa enggak di kepala aja gitu, harus di kaki juga. Apakah ada perlambangan itu karena? Terima kasih. Iya, waduh. Saya juga, saya juga ada pikir-pikir itu juga ya. Apakah itu ada miripnya dengan waktu, waktu Petrus mau dicuci kakinya oleh Tuhan Yesus? Petrus bilang apa? Ah, kenapa cuma kaki? Kenapa enggak seluruh badan? Kalau tidak salah itu ada penjelasannya di kerinduan segala saman ini. Oh, iya, betul juga. Itu juga karena yang waktu organisasi bilang, kamu ini sudah mendengarkan saya punya doktrin. Kamu itu... sudah banyak mendengarkan doktrin, tapi masih ada dari kamu yang masih belum bersih. Istilahnya, kaki kamu itu masih kotor. Oke, dari 12 murid ini masih ada satu yang masih... yang akan mengkhianati aku. Jadi, dari kamu ini masih ada yang kotor. Jadi, belum kamu semua bersih. Istilahnya begitu ya, waktu Tuhan Yesus. Tapi kalau ini, dia waktu di-anoint, Mary di-anoint, kenapa? Kaki dan kepala. Oke. Kaki dan kepala. Apa terjadi kepada Tuhan Yesus punya kaki dan kepala? Oke, kepalanya dikasih masuk. Mahkota. Mahkota duri dan kakinya di kayu salib, tapi tangannya juga di kayu salib. Oke ya. Sekarang saya terus terang ya, saya sudah pikir-pikir, saya belum dapat. Kalau jawaban Tuhan Yesus kan di Alkitab itu sendiri kan, dia bilang, waktu dia bilang, untuk apa ini pemurusan? Ini murid-murid bilang. Kalau sudah salah itu pernyataan daripada Judas. Lebih baik dijual untuk dibagikan kepada orang miskin. Lalu apa Tuhan Yesus bilang? Apa yang dia perbuat? Biarkan dia, karena dia telah melakukan persiapan pengurapan bagi kematianku. Artinya kenapa dia tidak tumpahkan di kepala? Kepala saja. Karena kalau kebiasaan orang di sana, kalau orang mati itu harus disiram minyak. Seluruh badan. Seluruh badan. Jadi karena tidak untuk seluruh badan, dia buatlah hanya kepala dan kaki yang melambangkan bahwa itu sudah seluruh badan dia diurapi. melambangkan kematiannya. Karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus ini akan mati. Makanya Tuhan memberikan penjelasan di ruangan itu bahwa dia mempersiapkan penguranku. Bahasanya itu. Dia. Ini ya dia, dia bilang ya. But now many already. Her grief was turned to joy. Dia bilang, dia tadinya sedih. Tapi sekarang dia senang. Karena dia honor, dia memberikan honor kepada Tuhan. Kepujian. Dan sekarang dia memuji Tuhan Yesus ya. Dia memuji dengan memberikan honor ya. Karena dia sekarang sudah bisa mengurangi Tuhan Yesus. Benar, dia itu karena itu yang sebenarnya dipakai untuk orang-orang, untuk orang-orang mati ya. Orang-orang mati harus dikasih minyak. Supaya istilahnya kalau kita tahu, kadang-kadang supaya tidak bau. Tapi juga supaya preserve mereka lebih lama ya. Supaya bisa sebelum dikubur. Oke. Di minyaki. All right. Karena kepala itu secara spiritual lambang apa? Kaki itu secara spiritual lambang apa? Kalau saya bisa lihat itu juga, itu kejadian 3 ayat 15. Dia itu akan merumukkan kakinya, tumitnya. Setan akan hanya melukai tumit Tuhan Yesus, tidak akan memegang kepalanya. Tidak akan menguasai dia punya pikiran. Hanya tumitnya. Itu kejadian 3 ayat 15. Itu tapi tidak dikuasai dua-duanya. Setan tidak pernah menguasai kepalanya Tuhan Yesus. Dia hanya menguasai tumitnya. Jadi saya masih kurang tahu. Kalau untuk kita, karena Tuhan Yesus sendiri jawab. Apa yang dilakukan oleh Maria adalah juga akan menjadi kabar Injil. Dan apa yang dilakukan itu akan juga menjadi berita yang besar. Artinya, ketika kepala melambangkan kaki, kepala dan kepala Kristus, tubuh atau bagian kaki adalah jemaat. Kaki melambangkan Injil. Sebagaimana kejadian 3 ayat 15. Jadi banyak sebenarnya artinya. Banyak juga artinya. Bagus sekali. Thank you. Thank you, Victor. Jadi itu akan di... Dan ini, ingat Tuhan Yesus bilang, ini banyak orang-orang di dunia akan membuat segala sesuatu. Tapi tidak diingati. Tidak ada yang ingat. Kecuali perbuatan Maria ini akan diingat selama-lamanya. Ini akan diingat. Seperti kabar Injil akan diberikan. Dan itu dia punya apa? Baunya itu dikenal semua orang. Semua orang bisa cium baunya. Oke. Seorang cium baunya. Oke. Alright. Yohanes 12, kita teruskan ya. Yohanes 12 ayat 4 sampai 6. Oke. Yohanes 12 ayat 4 sampai 6. Tetapi Judas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwasu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal ini, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang. Perkataan ini adalah ekspresi dari pikiran yang sempit. Judas ingin menahan hadiah mahal itu untuk Kristus dengan berpura-pura menolong orang miskin. Dia memberikan kepada Kristus karunia yang dia usulkan untuk diberikan kepada orang yang miskin. Dunia dapat menilai pengetahuan dan kasih kita akan Yesus melalui ekspresi lahirnya. Ekspresi kesaksian eksternal. Jadi dunia melihat kita punya pelayanan secara eksternal. Judas itu mau orang-orang melihat dia punya pelayanan yang bisa dilihat oleh dunia. istilahnya ini kesaksian untuk saya ini. Kesaksian untuk saya sendiri. Kita dulu punya grup nyanyi. Dan nyanyi ke gereja-gereja. Dan kita anggap waduh ini sudah pelayanan. Tapi justru karena kita menyanyi-nyanyi latihan-latihan terus enggak pernah belajar alkitab akhirnya. Jadi pelayanan hanya supaya bisa dilihat orang wah bagus kamu menyanyinya. Inilah pelayanan kamu. That's external. Itu adalah outward expression. Itu adalah external. Ini adalah yang dilihat oleh dunia. Seandainya kasih Kristus yang merasam memenuhi hati para murid. Itu akan dinyatakan dalam tindakan. Mereka akan menunjukkan bahwa mereka mengakui supremisinya. Dan mengenalnya agar layak menjadi penghormatan tertinggi. Tetapi mereka yang seharusnya adalah yang pertama dalam jabatan kasih ini. Adalah yang terakhir. Dan Maria yang dianggap paling tidak adalah yang pertama. Jadi motivasinya Judas itu apa? Jadi itu dia itu istilahnya dia di kelompoknya present terus. Dia di kelompok present terus. Tapi dia bilang kita harus membuat pelayanan yang bisa dilihat orang banyak bahwa kita ini membantu orang. Kita banyak supaya kita orang luar bisa lihat bahwa kita ini membuat satu pelayanan. tapi apa? Sebenarnya di dalam yang dia bilang dia mau bikin pelayanan tapi menguntungkan dirinya sendiri. Karena dia akan membuat bisnis istilahnya dia 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 ambil-ambil sedikit. Dia mengambil benefit dari present terus untuk menguntungkan dia punya diri sendiri. dengan pelayanan yang dibilang bisa dilihat orang banyak. Jadi dia punya motivasi sebenarnya bukan untuk meninggikan Tuhan atau meninggikan present terus istilahnya tapi untuk mementingkan atau menguntungkan. Jadi dia bilang apa yang saya bisa dapat ya umpamanya saya ikut present terus ini. apakah saya bisa kontrol keuangannya supaya saya bisa dapat sedikit benefit ini adalah ini adalah motivasinya Judas. Dia itu senang kalau orang dunia bisa melihat external testimoni. Pelayanan yang paling penting supaya dilihat orang lain. Hebat ya. Dan yang pelayanannya sebenarnya menguntungkan dirinya sendiri. Bukan sesuatu yang dibilang apa yang saya bisa bikin untuk Kristus yang saya bisa mengorbankan semuanya. Tapi dia bilang oh bagaimana supaya saya bisa mendapat benefit dari present terus. dikenal orang jadinya saya. Markus 14 ayat 6 sampai 9. Oke. Kita teruskan ya. Nanti saya ini saya mau saya marok. Mau selesaikan saja di sini. Dia punya apa Markus 14 oke. 14 ya. Tetapi Yesus berkata biarkanlah dia mengapa kamu menyusahkan dia. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat melomong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah dibinyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya dimana saja Injil diberitakan di seluruh dunia apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Nah ini yang tadi Brother Victor sudah bilang ya. Nah inilah maksudnya di Markus 6. Kristus senang dengan hasrat Maria untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia menerima kekayaan kasih sayang yang murni yang tidak dimengerti oleh para muridnya. Hasrat bahwa Maria harus melakukan pelayanan ini adalah lebih berharga bagi Kristus daripada semua minyak yang berharga di dunia. Karena itu mengungkapkan apresiasi dari penebusnya. Itu adalah kasih Kristus yang membatasi dirinya. Keunggulan tak tertandingi dari karakter Kristus memenuhi pikiran dan hatinya. Dan minyak itu adalah simbol dari kasih yang melimpah dari sang pemberi. Itu adalah demonstrasi lahirnya dari kasih yang diberi oleh matahari surgawi sampai meluap. Sampai meluap. Oke. Yang kasihan kemudiannya judas. Reaksi judas. Yang paling kasihan adalah reaksi judas. Matius 26. Sudah semua tahu ini. Sanya baca saja. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari kedua murid itu yang bernama Judas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Hebatnya apa? Di sini Nyonya White bilang di kutipan yang lain. Nyonya White pertama kali Judas kasih lihat bahwa dia itu istilahnya sakit hati atau dia offended. Dia itu offended bahasa Indonesianya. Dia tersinggung oleh perbuatan Tuhan Yesus. Dia secara nyata kasih lihat bahwa dia tersinggung. Dia offended. Dia offended. Di sini pertama kali dia kasih lihat. Kapan dia sudah mulai mencari kesalahan-kesalahan dari Tuhan Yesus yang dia bilang sebenarnya saya ini bagusnya enggak usah sebenarnya saya ikut Tuhan Yesus punya ajaran. Tapi dia tidak pernah berkata apa-apa. Kapan dia mulai? Kapan masuk di dalam hatinya? Di sini mulai sudah nyata. Aksinya sudah kelihatannya di sini. Tapi di mana cetusannya mulai? Di pikirannya. kapan mulai cetusannya terjadi di dalam pikirannya? Judas. Saya mau jawab saya. Satu tahun sebelumnya. Satu tahun sebelumnya dia sudah melihat Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus memberikan makanan kepada lima ribu orang. Di satu pesta juga. Ini hebatnya di pesta juga. Di pesta rumahnya Simon. waktu di pesta ini bukan pesta ya. Waktu Tuhan Yesus memberikan makan lima ribu lalu setelah dia kasih makan lima ribu orang Judas bilang bagus sekali ya kalau kita ini punya Tuhan Yesus yang bisa kasih makan kita tanpa tidak pernah habis makanan. Kita punya kerajaan akan jaya sekali. lalu Tuhan Yesus bilang akulah roti hidup. Langsung di situ. Karena dia orang yang pandai dan dia mengerti apa Tuhan Yesus bilang. Jadi dia berpikir rupanya apa yang saya mau ini tidak akan terjadi. Tuhan Yesus ini bukan membuat satu kerajaan yang memberikan kita roti setiap hari. dia sebenarnya mau kasih roti hidup. Jadi sebenarnya saya itu kurang interested. Saya sebenarnya jadi dari sejak itu. Satu tahun sebelumnya di satu waktu mereka sedang makan. Hebatnya. Di sini waktu mereka makan juga dia offended. Dia tersinggung. Orang yang gampang tersinggung. Waduh inilah Judas. gampang tersinggung. Apakah Tuhan Yesus gampang tersinggung? Tuhan Yesus tidak pernah tersinggung. Tapi Judas tersinggung. Karena apa? Karena Tuhan Yesus langsung lihat ke mukanya. Waktu Tuhan Yesus lihat ke mukanya, Tuhan Yesus sedang rebuk dia. Dia menegur. Kita sudah bisa lihat Markus 14 ayat 10. Markus 14 ayat 10. Hebatnya dia jual untuk berapa? Berapa keping tarak? 30. Oke. Ini hebatnya Judas. Dia itu tersinggung karena Maria memberikan minyak yang harganya berapa? 300. 300. Lalu dia jual Tuhannya untuk berapa? sedikit sekali. Bersepuluh dari 300. Aduh. Apakah ini dia mengejek Tuhan? Tuhan itu apa? Atau apa ini? Dia mengejek itu. Mengerikan sekali ya. Begitu sakit hatinya dia. Dia tersinggung waktu Maria kasih persembahan harga 300. lalu dia jual langsung malam itu segera setelah itu langsung dia jual Tuhannya untuk 30. Seper 10. Ini ya ini apa dia punya tabiat ini adalah satu-satu tabiat yang kita harus bisa pelajari. Jangan sampai kita mempunyai tabiat yang cepat tersinggung sampai akhirnya kita berbuat sesuatu yang seperti sudah tidak masuk akal dan sudah sudah mulai kerasukan setan. Tidak masuk akal sama sekali karena dia itu tersinggung. Karena Tuhan Yesus lihat ke dalam mukanya. Saya lihat dari perjamuan itu dia pergi langsung ke istana Timam Besar dimana ia menemukan Dewan Perkumpul dan ia menawarkan untuk mengkhianati Yesus di dalam tangan mereka. Pandangan bahwa Yesus pandangan Yesus yang diberikan kepada Yudas pandangan Yesus Tuhan Yesus lihat ke dalam mukanya Yudas waktu dia berbicara itu. Yudas yang egois meyakinkan dia bahwa Tuhan telah menembus kemunafikan dan membaca isi hatinya. Karakter yang hina. Ini adalah teguran yang lebih langsung daripada yang sebelumnya Yudas terima. Dia terpaku oleh itu dan dengan demikian pintu dibuka melalui mana setan masuk untuk menengendalikan pikirannya. Daripada bertobat dia merencanakan balasan dendam dia kalau ditegur dia punya sikap marah dan mau membalas dendam. Disengat oleh pengetahuan tentang dosanya dan menimbulkan kegilaan karena kesalahannya diketahui. Ia bangkit dari meja dan pergi ke istana imam besar di mana ia menemukan dewan berkumpul. Dia dipenuhi dengan roh setan. Oh masuk roh setan. Dan bertindak seperti orang yang kehilangan akal. Pahala yang dijanjikan untuk pengkhianatannya tuannya adalah 30 keping terat. Dan untuk jumlah yang jauh lebih sedikit daripada kotak biaya minyak dia menjual juru selamat. Hebat ya. Sangat mengerikan karakter orang yang gampang tersinggung. Gampang kemasukan setan. Oke. Alright. Kalau besoknya adalah Midnight Cry kalau gitu ini adalah kalau kita bisa lihat ini adalah Midnight. Apa bedanya di Midnight? Di Midnight ada apa? ada perbedaan dua orang dua kelompok. Satunya Judas. Yang satunya siapa? Simon. Hebatnya Simon. Kita kadang-kadang lupa baca tentang Simon. Kita boleh berhenti sebelum kita belajar tentang Simon. Simon Tuhan rumah telah dipengaruhi oleh kritik terhadap hadiah Judas atas Maria. Dan dia terkejut dengan tingkah laku Yesus kebanggaan farisinya tersinggung. Dia juga tersinggung Simon. Dia orang farisi. Orang farisi kan itu orang yang keras. Yang harus mementung orang dengan kebenaran. Dengan dingin. Dengan apa? Dengan kesikap Jehu. Itu farisi. Kalau orang salah waduh dia dengan semangat dia itu mau menyerang orang yang salah. Dia tahu bahwa banyak daripada tamu sedang memandang kepada Kristus dengan ketidakpercayaan dan tidak senangan. Lukas 7 ayat 39. Ini kita harus baca. Ini di Lukas. Kita harus baca ini. Lukas 7 ayat 39 sampai 48. Jadi disini waktu Judas ini lambang di midnight. Judas pergi menjual Tuhan Yesus. Sementara Simon yang tadinya dia sakit hati tapi apa yang terjadi kepada dia? Ayat 39. Ketiga orang farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu ia berkata dalam hatinya jika ia ini nabi tentu ia tahu siapa dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya Simon ada yang hendakku katakan kepadamu Saud Simon katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang yang seorang berhutang 500 binar yang lain 50 karena mereka tidak sanggup membayar maka ia menghapuskan hutang kepada orang itu. Siapakah diantara mereka yang akan terlebih mengasih dia? Jawab Simon aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya betul pendapatmu itu. Dan saling berpaling kepada perempuan itu ia berkata kepada Simon engkau lihat perempuan ini aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuhi kakiku tetapi dia membasuhi kakiku dengan air mata dan minyaknya dan eh minyakan dengan rambutnya engkau tidak mencium aku tetapi sejak aku masuk di tiada henti-hentinya mencium kakiku engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi sebab itu aku berkata kepadamu dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih tetapi orang yang sedikit diampuni sedikit juga ia berbuat kasih lalu ia berkata kepada perempuan itu dosamu telah diampuni apakah dosanya dari Mary itu dia sudah pernah kerasukan setan dia dia harus dibersihkan 7 dari 7 setan dia itu sudah pernah kerasukan setan Simon itu sakit kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus dua-duanya adalah orang yang berdosa tapi satu orang berdosa menuduh orang berdosa lain kamu itu saya lebih benar dari kamu kamu itu orang lebih berdosa tidak layak Tuhan Yesus itu datang di jamah oleh kamu dengan menyembuhkan Simon dari kusta ini saya mau baca saya tidak tulis disini dengan menyembuhkan Simon dari kusta Kristus telah menyelamatkan dari kematian yang hidup tapi sekarang Simon mempertanyakan apakah juruselamat adalah seorang nabi karena Kristus mengizinkan wanita itu menghampiri dia karena dia tidak dengan tegas menegurnya sebagai orang yang dosanya terlalu besar untuk diampuni karena dia tidak menunjukkan bahwa dia menyadari bahwa dia telah jatuh Simon tergoda untuk berpikir bahwa dia bukan seorang nabi Yesus tidak tahu apa-apa tentang wanita ini yang begitu bebas dalam demonstrasi dia berpikir atau dia tidak akan membiarkan orang berdosa menyentuhnya dia memang benar-benar farisi dia bilang kamu itu jauh lebih banyak dosanya Tuhan Yesus itu tidak layak disembah oleh kamu tapi itu adalah ketidaktahuan Simon tentang Allah dan Kristus yang mendorongnya untuk berpikir seperti yang dilakukannya dia tidak menjadari bahwa anak Allah harus bertindak dengan cara Tuhan dengan belah kasihan sayang kelembutan dan belah kasihan cara Simon adalah untuk tidak memperhatikan layanan penyelesalan Maria tindakannya menciumnya kaki Kristus dan mengurapi mereka dengan minyak itu sangat menjengkelkan bagi hati kerasnya dia berpikir bahwa jika Kristus adalah seorang nabi dia akan mengenali orang berdosa dan menegur mereka wah hebat sekali dia bilang kalau orang berdosa kamu itu dia tidak kasihan dia punya spirit adalah spirit orang farisi dia masih punya spirit orang farisi Simon ini Simon masih mempunyai spirit orang farisi dia bilang saya ini lebih benar dari kamu kamu itu tidak layak dia tidak punya kasihan dia tidak punya kasihan doktrin 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 farisi dia dan yang yang saya baca dia punya sejarah bahwa sebenarnya yang membuat itu kan ponakannya ketiga orang itu kan diperponakan Maria Martha dan dan apa namanya Lazarus dan dialah yang membuat Maria itu menjadi pelacur di kampung Magdala karena dia yang perkosa dia yang gagahi Maria sehingga Maria kecewa melalui ke pengadilan agama tidak akan dipercaya karena kekecewanya maka dia lari ke kampung Magdala untuk melancurkan diri sehingga dia menjadi Maria dari Magdala Maria Magdalena itu saya terus terang saya belum saya belum baca dari itu oke saya mau ini slide yang terakhir ini slide yang terakhir terima kasih Victor ini habis itu kita buka untuk diskusi Simon tersentuh oleh kebaikan Yesus dalam tidak secara terbuka menegur dia di depan para tamu ini adalah cara Tuhan Yesus dia tidak menegur orang dengan langsung yang membuat orang itu jadi apa jadi kecewa menciut hati atau tidak ini ingat cara Tuhan Yesus begini kita harus belajar dari cara-cara Tuhan Yesus dia tidak diperlakukan sebagaimana dia inginkan Maria diperlakukan dia melihat bahwa Yesus tidak ingin mengungkapkan kesalahannya kepada orang lain kita tidak perlu kasih-kasih tahu orang punya kesalahan ini oh dia begini dia begitu tidak perlu orang-orang tahu itu bukan cara Tuhan Yesus tetapi dicari oleh pernyataan yang benar dari kasus ini untuk meyakinkan pikirannya dan dengan menggalang kebaikan untuk mendukungkan hatinya peneguran keras akan mengeraskan Simon terhadap pertobatan peneguran keras ada waktunya kita ini harus kasih tahu dosa adalah dosa tapi harus ada ada karakter Yesus di dalam situ peneguran keras akan mengeraskan Simon terhadap pertobatan namun nasihat lemah lembut meyakinkan akan kesalahannya dia melihat besarnya hutang yang dia harus bayar kepada Tuhannya kesombongannya direndahkan dia bertobat dan orang farisi yang sombong menjadi murid yang rendah hati dan berkorban sendiri di midnight karena besoknya midnight cry istilahnya secara perumpamaan ini adalah midnight waktu Tuhan Yesus berhadapan dengan dia kasih dia punya gospel akan membuat dua kelompok terpisah satu adalah Judas yang satu adalah Simon Simon itu dia bertobat dari hatinya yang tadinya dingin dan sombong yang merasa dirinya lebih benar dari orang-orang lain tapi dia bertobat sementara Judas Judas yang mencari mencari segala macam alasan untuk melawan kebenaran dan istilahnya sakit hati waktu ditegor dan mau mencari keuntungan diri sendirinya untuk meninggikan diri sendirinya supaya orang merasa dia itu pintar supaya orang merasa dia itu mempunyai kebajikan yang tinggi dan bisa dengan pelayanan istilahnya dengan pelayanan supaya orang-orang bisa lihat wah kamu punya pelayanan hebat tapi bukan itu yang Tuhan Yesus mau ini adalah perbedaan waktu midnight akan kelihatan mereka yang mereka yang grup mana karena besoknya adalah midnight cry jadi nanti kita ini akan meneruskan nanti kali berikutnya dengan midnight cry ada ada yang mau bertanya mau memberikan apa memberikan pendapat kita kita buka buat discusion ada gimana dari ya berada ya syukur puji Tuhan jadi saya tadi mau komentari sedikit apa yang dilakukan oleh Maria karena saya baca di desire of ages jadi banyak orang yang kalau sudah meninggal baru dikemukakan oh ini yang meninggal ini baik sekali semuanya dikasih tahu nangisnya juga lebih besar dari orang-orang lain waktu meninggal padahal waktu hidup waktu hidupnya orang itu tidak peduli tidak peduli dia sama orang yang itu waktu masih hidup banyak-banyak orang begitu tapi Maria berbeda jadi dia layani Tuhan dia kasihi Tuhan waktu masih hidup jadi banyak orang yang berbuat baik waktu orang itu sudah mati tapi waktu masih hidup bahkan dilecehkan bahkan dihina dan lain sebagainya berada jadi itu itu yang dilakukan Maria itu adalah sebagai contoh bagaimana kita mengasihi orang bukan waktu mati kita buatlah kuburannya bagus kita buat pestanya besar tapi waktu masih hidup tidak ada apa-apa yang dilakukannya jadi berbuatlah semasi hidup makasih ada lagi thank you Brother Sudung bagaimana Brother Manik ada atau yang lain Brother Jamie atau dari Modo Inding oke Brother Manik saya mau kembali sedikit ke pasal sebenarnya ini nanti kita belajar di pasal 75 tentang sonship of Jesus Christ yang tadi sudah disinggung di awal oleh Brother Ralph jadi di akhir zaman ini ini sedang rame kebetulan tiga hari yang lalu saya ketemu dengan satu saudara kita teman lama di nominal di Gandaria dan berkonsi bahwa dia sangat kaget ketika saya berbicara bahwa ketika dia tanya kenapa tidak ke gereja saya tanya itu spiritual Brother saya bilang karena secara literal memang saya sudah tidak ke gereja waktu dia tanya kenapa tidak ke gereja saya kebetulan sedang kebetulan terenungan pagi kami sekarang ada Aport Lock bukunya saya langsung buka kebetulan waktu itu kami ketemu di SMA 3 Setia Budi Jakarta saya buka buku itu Brother tolong baca ini inilah alasan saya kenapa tidak ke gereja itu satu nah setelah dia baca jadi gereja bukan gedung ya ya betul itu perbincangan kami yang kedua yang membuat saya tidak ke gereja saya bilang karena gereja sekarang percaya trinitas dimana Yesus dianggap koeternal dengan Bapak wah apalagi nih dia bilang waktu kita panjang mau bicaranya cuma kebetulan karena dia mau kerja saya bilang kapan-kapan aja kita diskusi lagi tapi yang pasti inilah alasannya mengapa saya tidak ke gereja secara literal saya tetap ke gereja sekarang tapi spiritual di rumah dimana saya itu tetap gereja sesuai dengan definisi ini dan kalau percaya bahwa Yesus adalah koeternal itu akan membuat saya sudah tidak nyaman di gereja sudah banyak berbeda dengan Anda saya bilang gitu waktu itu jadi yang saya mau sampaikan disini ialah memang kalau kita tidak teliti roh nubuat ini secara detail kita akan sulit bicara menjelaskan kepada mereka karena kalau pengetahuan kita samar-samar saja kita sama dengan mereka kita tidak bisa menjelaskan details apa bedanya yang kita percaya dengan yang mereka percaya yang sama-sama juga percaya Yesus sebagai punya keilahian cuma bedanya kan tadi saya sudah sampaikan bahwa menurut mereka Yesus itu koeternal padahal ada submission terima kasih terima kasih ini jadi saya yang saya itu apa yang saya tidak heran bahwa banyak anggota-anggota yang tidak tahu dia punya dia punya kepercayaan mereka tidak tahu kepercayaan Apen sebenarnya sekarang kalau mereka tidak tahu kepercayaan Apen sekarang bagaimana mereka itu tidak tahu kepercayaan Apen dulunya bagaimana dan kalau kita mau kasih tahu aduh mereka bisa heran-heran tapi untunglah mereka inilah salah satu yang akan bisa masih bisa dibangkitkan dari mereka punya ketiduran sebenarnya kalau mereka mau terima kasih ada peranyaan oke dari Selandia baru tadi Brother Ralph menerangkan seperti Judas itu pengennya external witness saya mau bertanya jadi bagaimana kita harus melayani sekarang ini kalau kita melayani orang dengan medika misionari kemudian orang lihat juga apakah itu juga bukan external witness ini bagus sekali ini pertanyaan dan di sisi yang lain kita juga harus tetap belajar ilman Tuhan jadi saya bayangkan itu kalau kebetulan saya dengan keluarga kan baru melihat -lihat feeling way di Malang kemudian kami juga melihat ada keluarga di Bandung yang lain ini juga masyarakat dengan medika misionari memang kami lihat juga mereka sibuk karena mereka harus melayani orang datang ke rumah orang untuk melayani orang yang sakit memang jadi agak sulit bagi mereka kelihatannya untuk belajar berbentuhan secara intensif jadi ini penting jadi kalau kita lihat ada kutipan disitu Judas ini mau kelihatan bahwa dia itu pintar dalam administrasi 12 murid ini karena dia administratornya dia itu dia itu dia adalah dia punya bendahara dan dia menganggap dirinya paling pintar dari yang lain-lain jadi dia itu dia punya sikap selalu yang untuk berbuat ini dan berbuat itu supaya membuat supaya orang-orang atau teman-temannya itu melihat dia itu pintar inilah maksudnya eksternal jadi waktu dia itu supaya orang lihat bahwa dia itu oh dia ini membuat sesuatu jadi dia punya motivasi adalah supaya orang lain lihat kepada dirinya bahwa dia itu pintar dalam administrasi istilahnya dia itu sebenarnya mau meninggikan dirinya hanya supaya orang lain lihat jadi eksternal bukan berarti kita gak boleh bantu orang oh bukan itu maksudnya tapi supaya istilahnya dulu ya kalau kita pergi nyanyi gitu oh supaya orang puji-puji bahwa kita ini pintar nyanyi itu itu adalah eksternal karena senang kan kalau orang waduh kamu nyanyinya bagus sekali inilah pelayanan kamu dia bilang oke kita mau bantu orang tapi orang itu bilang ya kita bantu orang itu supaya kita kelihatannya kita ini kelihatannya kita ini sebenarnya apa kita ini hebat atau apa bukan gitu ya itu adalah eksternal ini motivasinya dari bukan karena bukan karena kita tidak boleh membuat sesuatu yang baik kepada orang bukan itu tapi motivasinya supaya dilihat orang bahwa dia itu administrator yang bagus dia itu pintar tapi untuk kebaikannya kepentingannya dirinya sendiri sebenarnya itu buat kepentingan diri sendiri sebenarnya itu ya dia mau cari untung untuk diri sendiri dia berbisnis di dalam present terus dia iya 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 terima kasih iya 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 untuk medical missionary itu kalau yang kita lihat langsung gitu ya biasanya orang kalau bantu orang dalam medical missionary orang yang dibantu itu gak puji tapi mereka berterima kasih saja gitu loh iya beda dengan yang beda dengan yang kasus tadi yang ditanyain mungkin Pak Adiat jadi demikian oke oke ya baik baik Pak Jimmy ya betul oke brother saya mau kasih tanggapan untuk pertanyaan brother Adiat bagaimana kita melayani kan itu tadi pertanyaan iya jadi gini selama ini persepsi kita melayani itu sudah hampir terbawa oleh atau mindset kita itu sudah seperti di gereja nominal bikin penginjilan bikin KKR sebenarnya sesungguhnya bukan demikian jadi di roh nubuat kalau kita sekarang pasti sering ketemu ayat bahwa Ellen Jewett selalu bilang kita harus melayani orang lain menolong orang lain menolong orang susah pertanyaannya bagaimana caranya untuk merealisasikan itu caranya ialah ketika saudara ketemu setiap orang saudara bicarakan apa apakah membicarakan injil atau bisnis atau duniawi jadi sesungguhnya pekerjaan penginjilan yang disebut keluar disini sekarang ini kalau versi di kita ialah bagaimana kita mengutamakan firman Tuhan di dalam setiap kesempatan di dalam setiap perkara satu contoh ini saya berikan pengalaman aja sedikit kira-kira Januari yang lalu di rumah ini diadakan satu acara untuk rencana pernikahan dari keponakan saya saya bilang sama mereka semua itu orang luar semua bukan orang Advent saya bilang untuk mempraktekkan Matius 6 ayat 33 kita harus belajar firman Tuhan dulu-duluan saya bilang sama mereka ini orang luar ini dan untuk satu bukti bahwa carilah dahulu kerajaan Allah urusan apapun yang kita kerjakan dimanapun kita berada itu harus firman Tuhan yang disampaikan saudara-saudara ini testimonia ini sharing namanya saya setiap ketemu siapapun di Jakarta ini dimanapun ketemu saya pasti bicarakan firman Tuhan kalau orang Islam pendekatan saya pasti kesehatan kalau orang Kristen kesehatan dan Injil kalau orang Advent di nominal biasanya saya langsung ke Injil seperti yang hari selasa yang lalu jadi saudara-saudara kita tidak usah takut berpikir ya ya kok orang present truth ini tidak ada pelayanannya sekarang ini pelayanannya adalah pribadi-pribadi saudara-saudara tidak lagi berbentuk organisasi bikin KKR bikin peminjilan bikin pengubatan cuma-cuma bikin apa namanya ceris ministri dimana-mana bukan seperti itu sekarang pribadi-pribadilah seperti Brother Sida Butar sekarang dia design ya dia menginjil disana dengan cara yang dilakukan Yesus Yesus juga kan gak pakai organisasi dia menginjil setiap orang yang susah dia kasih solusi kalau saudara punya banyak uang ada yang tidak punya uang sekarang di sekitar Anda bantu dia bila perlu tolong dia dalam hal yang paling dia butuhkan terima kasih itu yang saya bisa bagikan terima kasih terima kasih jadi kita mulai dengan yang kecil dan dari sekeluarga kita dan di sekitar kita dalam segala kesempatan dalam segala kesempatan tapi motivasinya yang ini dia punya apa adalah motivasinya yang penting adalah motivasi apakah kita ini mau mengangkat Tuhan Yesus atau kita mau ambil benefit untuk mengangkat diri sendiri istilahnya karena itu adalah motivasi dari dari judah supaya dilihat orang ini kita kalau perlu tidak ada yang tahu bahwa kita kerja istilahnya supaya tidak ada yang mau kita tidak perlu kalau istilahnya begitu jadi yang penting motivasinya bukan soal pekerjaannya yang penting motivasinya karena kita bisa lihat judas punya motivasi dia mau memendingkan diri sendirinya dalam secara dipuji dan juga financial istilahnya ya dia berbisnis juga di dalam present oke ada lagi thank you banyak yang kita pelajari ini cerita yang kita sudah ulang-ulang-ulang dari dari sejak kecil tapi kadang-kadang kalau belajar menurut line upon line kita dapat sesuatu yang kita tidak dapat dulu ya ada lagi ya berada suruh lagi berada mohon maaf suruh jadi ada satu pelajaran yang memang kita sekarang ini lupakan yang memang salah satu hal adalah ketika Yesus bilang sama murid-muridnya nanti ya Terry tunggu saya di Jerusalem ya kan sebelum sebelum mereka kecuali roh kudus artinya murid-murid menunggu Yesus dan ikuti kata-kata Yesus ya kan artinya apa yang dilakukan mereka sementara menunggu yaitu afflicted artinya menyelidiki hati mereka ya kan jadi artinya bahwa mereka itu sehati sepikir mereka semua menyadari bahwa apa yang mau di dikatakan oleh Yesus dan apa yang akan terjadi ya mereka nunggu Yesus punya perintah ya kan dan ternyata memang mereka setelah Yesus ke sorga dan kemudian turun kembali dengan roh kudusnya mereka kecurahan roh kudus ya betul nah itu jadi memang selama ini kan kita seperti Judas ya mementingkan apa yang mau kita lakukan cepat-cepat maunya kita melakukan medical missionary keluar cepat-cepat maunya cepat-cepat maunya cepat-cepat tetapi tidak mempersiapkan diri tidak mengoreksi diri lah begitu ya jadi ini pelajaran penting bagi kita jadi memang sekarang ini seperti berada bilang ya kita memang harus sabar dulu bertahap itu bertahap menunggu kemudian kita koreksi diri nanti Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada kita setelah itu rohnya ada dalam diri kita ya baru kita bisa bekerja gitu jadi memang sekarang ini kan skala-skala kecil lah kita pribadi-pribadi tetapi nanti akan ada waktunya skala besar namun demikian seperti pelajaran yang kemarin Yesus juga mau kita mengerjakan bagian kita ya betul menghandle kita jadi artinya kalau kita bisa kalau kita bisa merencanakan sesuatu untuk kekembaran Injil ini ya kita buat tidak tidak menurut Yesus membuat menjijat sama kita artinya bekerja sama antara kita dengan define define power itu yang kita butuhkan saat ini jadi karena apa kadang-kadang kita pikir kita sudah bisa ini dan itu tetapi ternyata kita fail jadi memang ya menunggu reksi hatilah kita sekarang jadikanlah Yesus dulu dalam hidup kita nanti akan nampak nampak dari buah-buah kita jadi orang pun mengenal kita Levites mengenal kita mereka lihat kita seperti dulu kita jadi nanti mereka mereka akan ikut jadi tanpa kita berhutbah tanpa kita menjelaskan dia sudah tahu bahwa kalian present truth ya tapi present truth kok saling iri hati sih kok saling membenci sih gak akan menghutbah apapun Anda gak akan diterima jadi harus mereka lihat dulu kita present truth oh bahwa sudung sudah berubah sekarang tadinya pemarah jadi peramah tadinya sudung muda tersinggung sekarang hebat banget ya begitu jadi artinya mereka akan lihat kita dari apa yang kita buat dulu-dulu kita mau menginjil berhutbah tapi kelakuan kita gak benar dan itu juga yang terjadi saat ini mau kita buat sesuatu mau kita buat sesuatu tetapi mungkin juga nipu kita kan gitu ya brother ya sorry sorry saya nih kenyataannya aja nih saya bicara ini jadi janganlah masih ada hati kita seperti judas bahasa batak ini paling bagus brother karena apa yang dilakukan judas apalagi berbentuk uang maunya makacim itu bahasa batak itu saja maunya ada sama dia gitu loh apa yang dikerjakannya maunya ada sama dia gitu jadi makacim itu bahasanya sangat apa sekali artinya saya gak bisa kasih tau di bahasa Indonesia tapi bahasa batak itu hot kali jadi apapun yang dikerjakan supaya ada sama dia kaciman gitu loh supaya dia bisa kena kepercikannya selalu ada ada faedahnya buat dia kecipratan oke lah brother jadi puji Tuhan mari kita merendahkan hati kita kalau Yesus ada dalam diri kita saya pikir kita akan bekerja dimana saja pun kita berada maka orang akan melihat kita bukan orang akan melihat pembicaraan kita makanya selalu saya bilang pelajarannya Yesus mengajarkan kepada kita bukan hanya doktrinya tetapi terima dia sebagai pribadi dimana Yesus hidupnya lah yang akan memang kita harus menerima Yesus karena kita harus mempunyai dia punya jubah melalui dia punya roh supaya kita mempunyai dia punya karakter dan orang lain akan melihat dia bukan melihat kita oke oke Terima kasih telah menonton